ya siap ini gula pasir gula murni nggak pakai samburan ini rentanamu bikin 3.006 kilo jadi gulanya tiga sengah gulanya merek apa aja apa aja lah yang penting gula manis ini packing powder bisa pucuk senok aja sedikit aja soda kue jadi sepasang Oh sepasang beda gue sama baking soda baking powder yang ceweknya mana kan cewek ya soda kue sama baking powder beda ya beda bedanya apa sih kalau sudah gue kan biar keras biar enggak letoi biar agak besoknya pakai soda kue aja lah keras langsung garam-garam 3 sendok ayam ayam jadi pakai berapa keluar kan setengah 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 kilo sekitar berapa butir berarti setengah ya setengah 8 butir lah ini adukannya manual disitu di bawah ikan sampai halus sampai tuh ngerasain apa kan gitu ya biar ya biar ini aja angkur gulai jadi kalau udah kecampur baru masih tanpa nih nih kelapa empat ini berarti dari empat kelapa ini ya yang bikin wangi biar wangi jangan kalah sama orangnya wangi ini juga wangi ini perlu wangi ini berapa banyak kira-kira kira-kira aja sebelumnya namanya siapa kan kalau boleh tahu kan anunya misbah misbah umur berapa kan 40-40 udah belum doain aja amin 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 seriguu seriguu ya iya segitiga segitiga tapi yang apa ini tim banget curah ya curah itu dimasukin berapa banyak ini mau bikin 6 kilo 6 kilo tadi baru kilo baru satu ya ambil begini ada kegiatan lain gak kan selain dagang kan selain dagang enggak ada sih dari guru kan Oh itu mah ini aja bantu Pak Ustadz jagain anak-anak santri amalnya banyak Amin jadi kalau bis dagang ya tapi kalau itu hari Sabtu minggu doang Hai sekarang libur nih tadi habis pulang tadi yang jam 2 pulang jadi anak-anak itu masuk Jumat sore pulang minggu siang habis duur anak-anak-anak sekolah banyak santren kilat berarti ya ya santren kilat begitu biasa aktivitasnya ngapain kan gimana di santren ngaji kitab membedah kitab kuning biar bisa baca kitab kuning ini kalau mau ngadon emang satu hari sebelumnya Iya harus dinep ini kalau nggak dinep enggak bisa nggak mekar jadi minggu aja dinepin ya minimal 6 jam lah kalau mepet banget yang 6 jam hidup di hotel mana ini terigu yang terakhir finishing finishing Oh ini santren baru masukin lagi nih Kak Iya bener Oh jadi yang bisanya terakhir kan ya diatur aja ini nyawa biar enggak ya tadi yang seperti saya bilang karena saya akan keliling jualannya sampai sore jadi agak kental bikinnya harus kental agak agak kental agak kental ini tadi berarti apa aja kan untuk 6 kg tepung kan gulanya tiga setengah memang agak manis ini sengaja karena biar enggak basi enggak asem Oh harus manis iya kalau gula semakin banyak ini semakin aman enggak asem tapi kalau gulanya kurang cepat enggak asem jam 10 jam 11 12 kata udah asem kalau buruk ulang buruknya ya ini pakai garam juga garam gula soda taking water garam telur terus santan ganteng ya mentega ini bunyinya ini feelingnya gimana kalau gini kalau ini perasaan aja kira-kira ilmu kira-kira ya kan kira-kira ini sedang aja yang penting jangan terlalu kental jangan terbentuk juga airnya santan ya berarti santan santan laporan santan cair gitu ya gulanya udah hancur ya udah menyatu sama terigu kenapa mau pakai gini terus enggak beli mesin kan buat olahraga biar sehat ini udah semua bani kan udah tinggal pengembangnya tak terakhir yang banyak orang yang enggak tahu banyak orang enggak tahu maksudnya ini enggak papa biarin saya bongkar aja Oh ya sungguh-sungguh diambil manfaatnya ambilnya iya tetangga jualan ini juga jualan ini dulu gimana awalnya akan minta resepnya bagaimana enggak pertama itu tadi pas saya keluar dari material agak bingung nyari kerjaan agak susah dulu karena pendidikan pas-pasan enggak punya keterampilan kan bingung kan nganggur aduh nah ini tetangga itu nyuruh main situ sini aja main sambil bantuin akhirnya bantuin selama seminggu nah kayaknya memang gampang hanya bikin sendiri udah alhamdulillah sampai sekarang tapi izin gak izin diboleh untuk pakai iya emang boleh bos iya bos bos sendiri ya iyalah ini dalam adonan modalnya berapa kan kurang lebih kan kalau ini yang kurang lebih kami 200 200 ribu iya sama plastik semua tempatnya semua semuanya nah dalam segi ini dapat duitnya berapa kan iya gak mesti cuman rata-rata ya bisa kalau 6 kilo ya bisa jadi 600 kalau ini kalau jualnya bener maksudnya apa pas gitu lah cuma kayak kita kan kadang gak enak ya sama temen sama yang beli temen gitu iya temen bilang kan masalah pasti kan beda lagi kan lu anak-anak yang kadang minta tambahin minta apa ya insyaallah ini agak kendali nih soalnya tadi yang seperti saya bilang karena saya jualannya keliling sampai sore ya biar aman maksudnya kalau ini mah nyampe besok nyampe jam 8 malem juga masih kuat gak asem waduh coba diapet ya ini mah agak kendal dah tinggal bikin itu pengembangnya ini airnya air apa nih air biasa kan air jampe nih ini rahasianya nih banyak orang yang gak tau nih biarinnya saya bongkar disini deh banyak yang gak tau kan banyak yang gak tau makanya kadang kok saya bikin bantet kuenya itu berapa banding berapa sedang aja gila-gila aja satu sendok makan ada gak kurang lebih ya satu sendok tergantung kan kadang kalau ini pengembangan juga gak bagus kan ini karena bikinnya banyak juga agak banyak kan oh iya kita tinggal kasih terigu aja oh kasih terigu lagi terigu ya ini buat apa gak kasih terigu disini itu buat biar meresap ke dalam masuk ntar ke campur ini jadi biar air ke adon disitu dulu ya kalau di pasar banyak yang permipan gitu ya banyak di toko kue permipan itu airnya berapa banyak tadi ini sedang aja kayak adonan aja kenal banget gak encer banget gak pakai perasaan ya kalau encer banget juga gak masuk ke dalam gak masuk ke adonan sama kayak adonan tadi berarti ya pertama kalau bisa kelilingus kesini gak bisa berarti gak bisa kalau dipancing dulu ya Alhamdulillah ini SD masuk SMP juga pada seneng SMA juga doyan mama juga doyan kan mama apalagi itu nenek eh nenek juga mau orang kantoran juga pada bawah kadang pagi-pagi almarhum udah tinggal ruang ikan 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 jadi kayak apa titik-titiknya gitu sini minim lebar sini itu ntar diaduk jam 8 atau jam 9 diaduk udah tutup lagi tinggal pagi-pagi udah pagi udah siap tinggal bikin tinggal tadi nih jangan lupa jam 8 atau 9 diaduk berapa lama ya bentar 2 menit juga cukup yang penting udah masuk ke dalam aja kalau lupa ya udah besok bantet saya pernah sih pernah habis bikin lah diaduknya ntar eh tidur bangun-bangun jam 3 malam udah gak diaduk gak bantet pagi bangun dapat duit banyak amin ya jadi ini kan adonan yang kemarin kita buat nih sore sore nah sore ini jam karena kita jualannya mau habis subuh sebelum-subuh udah di apa dibagi 2 buat yang warna hijau pasta pandan nama yang biasa putih lebih banyak yang hijau kan iya karena anak-anak banyak kan sepanjang hijau pakai pasta pandan kupu-kupu ini sedeng aja nih terlalu hijau juga jangan baru bangun udah ngaduk kan iya biasanya sebelum subuh udah beres sebelum aja nih Pak iya sebelum aden udah beres jadi subuh udah jam ah ini siangan deh ini tiap hari begini Kang rutin di tesnya Kang ya jam berapa? 5 sore buat adonan iya terus ditinggal tidur pagi-pagi nyampurin ini ya Kang Kang warna ya malamnya lupa gak diaduk tuh yang malam? enggak enggak lupa Kang ya jam 9 lah diaduk ini kurang hijau ya kurang cukup aja kalau kebanyakan rasa ngaruh gak Kang? ngaruh agak agak ketir-ketir gitu ini adonan cakep ya Kang? cakep ya cakep banget ngembang jadi ngembang kayak halus gitu kalau gini pernah nyisa gak sih Kang Adon? namunnya orang jualan ya kadang nyisa langsung dibuang abis itu? enggak bisa di kulkas kalau yang punya kulkas bisa diwasuin kulkas akan berapa lama besokannya bisa bisa, buat besok lagi bisa ada cukup lah lalu hijau juga kurang ini udah siap di juara Kang? tinggal di taruh di teko ini tadi bawa ini embernya? bawa kalau gak bawa mau jualan apa? itu apa itu Mika? itu ukuran berapa Kang? ini yang nomor 4 nomor 4? yang buat 5 ribuan kalau yang 20 ribu yang ukuran 3 nomor 3 itu di pasar berapa Kang? 15 ribu pak berapa? kurang lebih 100 ya 100 ya 100 ya? oh ini buatnya Kang? ya udah lah ini tadi diolesin tudur ya Kang? mentega biar gak lengket ini 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 apa sih nama kuenya Kang? kue pukis pukis sama pancong sama gak Kang? beda 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 kalau pancong kan dari tepung beras dikasih itu kelapa sama gula pasir ini ini pukis ya? pukis ini pukis itu singkatan apa tuh? empuk dan manis wey saya baru tau loh Kang sudah tau ya aduh empuk dan manis ya empuk dan manis ini bikin yang warna Kang? iya dengan warna hijau pasapandan ini kalau anak-anak banyak yang sukanya ini ini pandan ini ada triknya Kang? masak begini gak Pak? ya kira-kira aja wah itu mantap itu gak lesi ini ini pinggir lah Mak apinya gak sampai ke pinggir soalnya kompornya kecil kalau lagi ramai sih full-in semua lihat sikon kalau mese seberapa tadi seplasik itu kan? plasik 10 ribu yang seberapa? 10 ribu ya nah jadi kalau dagang hari ini modalnya berapa Kang bawa kan? habis berapa kan? modal yang itu? ya hari ini sekitar 200 berarti mon 200 ya sama bahan sama mese semua nah ini dulu berobak bikin Kang? bikin mesen sama temen dulu bikin berapa berobak ini Kang? kurang lebih 2 juta 2 juta ya? udah minta ini polongan buat udah kita tunggu setelah 5 menit lah matang aduh lu langsung rame gak sih Kang? awal-awal jualan Kang nggak perlu perjuangan dulu lah udah yang penting yang penting kita yakin aja kita jualan pasti ada yang beli gitu dulu awal mulai ingat laku cuma berapa porsi nggak gitu? nggak pertama jualan dapat duit 30 ribu awalnya tuh terus jadi rame-rame tuh ceritanya gimana kan? nyari-nyari tempat? iya nyari tempat di sekolahnya kita nyari tempat yang lame lah kadang di tukang sayur tuh ibu-ibu kan pada belajar nah itu udah nongkrong aja di sama tukang sayur keliling kadang itu nongkrong bareng sebagai di sini sebagai di sini kan ada library yang langganan dulu nyangka nggak kan? dulu kan tukang apa? bangunan ya? iya pernah material dulu pernah mikir nggak? oh dagang tuh ternyata gampang nggak bisa awalnya awalnya nggak ini ya tahunya orang daging ya enak gitu eh jalannya sendiri itu perlu perjuangan perjuangan dan doa tempat putus asa dulu awal-awal? nggak nggak yang penting kita udah berusaha sedikit lagi soalnya ini kecil apinya api kecil api kecil biar nggak gosong kalau pemakaian guys 3 kg bisa buat berapa hari kan? ada 4 hari 4 hari ya? iya mau rame mau sepi atau tepat hari ya? iya kita banyak gari ya ini berapa? woy rame nih woy rame nih woy rame jalanan rame woy rame jalanan rame ya fik dos Terima kasih telah menonton